Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Hanya mimpi, pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman di tahun depan di Ramal Sosok ini takkan terjadi. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Semakin hari, kedekatan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Semenjak dikabarkan dekat, hubungan yang terjalin antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman makin terlihat serius. Santer dikabarkan, Adit Jayusman adalah pria yang digadang-gadang bakal memboyong Ayu Ting Ting ke pelaminan. Ya, jika membicarakan kehidupan asmara Ayu Ting Ting memang seolah tak ada habisnya. Sejak dikabarkan dekat dengan Adit Jayusman, nama Ayu Ting Ting tak henti-hentinya jadi topik pemberitaan media. Bagaimana tidak, setelah lima tahun menyandang status janda, Ayu Ting Ting akhirnya menemukan tambatan hati. Padahal sebelumnya, Ayu Ting Ting acap kali diberitakan dekat dengan sederet pria dan tak ada satupun yang benar-benar jalin hubungan serius. Namun baru kali ini Ayu Ting Ting mantap mendeklarasikan hubungan asmaranya dengan Adit Jayusman. Seolah semesta ikut mendukung, tak sedikit publik yang mendukung Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman untuk segera naik pelaminan. Namun sayang, hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman ini rupanya masih diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah ahli tarot bernama Eyang Rati. Tak hanya meragukannya, Eyang Rati juga menduga bahwa asmara antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman hanyalah hubungan settingan. Hal ini ia ungkapkan pada tayangan hotkiss di kanal Youtube Indosiar yang tayang Jumat, tanggal 20 November 2020. Berbeda dengan paranormal lainnya, Eyang Rati justru melihat hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman adalah sebuah rekayasa. Melalui kartu-kartunya, Eyang Rati menerawang bahwa hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman hanya sekadar untuk menaikkan rating. Bicara soal jadi atau tidaknya Ayu Ting Ting menikah di tahun ini, sang ahli tarot meramalkan bahwa pernikahan itu tak akan terjadi. Pasalnya, menurut terawangan Eyang Rati rencana pernikahan itu hanya khayalan sang biduan. Namun kembali lagi, Eyang Rati mengingatkan kalau jodoh, maut dan rezeki sejatinya adalah urusan Tuhan. Sebagai manusia, ia hanya bisa mendoakan semoga Ayu Ting Ting benar-benar berjodoh dengan Adit Jayusman. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.